Halo again food tracker Kembali lagi bersama Trendy yang akan mengajak para food tracker Untuk memasak dan berpetualang menjelajahi alam Yang pastinya josmar gonjos banget Destinasi Trendy kali ini adalah Apa hayo? Hah? Penasaran? Like Earth, some Earth Oh no 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 Bukan itu bukan itu ya Tapi penasaran gak food tracker? Kalau penasaran langsung aja Follow me, come on! Destinasi Trendy kali ini adalah Sukabumi Penasaran? Antusias semakin menguncak ketika Trendy melewati gerbang Selamat datang di Sukabumi Excitement is always a good thing to start an adventure Sukabumi merupakan kabupaten terluas di Jawa Barat Terdiri dari 47 kecamatan, 3 kelurahan, dan 364 desa Spot yang menjadi pilihan Trendy kali ini berada di Kecamatan Ci Emas Desa Girimukti, Sukabumi Selatan Perjalanan menuju ke kawasan ini sangat berliku Dan membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam dari pusat ibu kota Pelabuhan Ratu But it's okay Trendy yakin Perjalanan panjang ini akan terbayarkan ketika Trendy sampai di sana Tadah! Hai Food Trackers, kembali Dengan Trendy yang masih ya segini-gini aja lah pokoknya ya Food Trackers, Trendy kali ini mau masak makanan yang Wah pokoknya jos margon jos lah Nah bahan utamanya itu adalah ini dia, ikan Ini namanya kalau di daerah Sukabumi sebutannya ikan tengkek Nah itu ikannya Lalu bahan-bahan tambahannya adalah Nah disini ada penyedap rasa Ada gula pasir Ada garam Lalu disini ada jahe Kunyit, terasi, bawang putih, bawang merah Dan kencur Kencur ya Disini juga sudah disiapkan cabai rawit Ada juga tomat Dan disini juga Trendy sudah mempersiapkan bumbu untuk olesan pada saat ikan dibakar nanti Ini campuran dari jahe, kunyit, cabai rawit hijau Lalu Trendy tambahkan dengan sedikit rasih, tambahkan garam Pokoknya ada gula, ada penyedap rasa Dan diulak sampai halus Trendy juga menambahkan daun jeruk yang Trendy potong kecil-kecil Jadi ini nanti untuk dipolesannya Dan buat food trackers jangan sampai lupa Ditambahkan juga dengan minyak goreng Biar nggak lengket pada saat dibakarnya Baik, selanjut itu Selanjutnya Trendy akan membuat sambal khas dari daerah sini Yaitu sambal cobek Penasaran kan cara membuatnya? Penasaran? Penasaran? Kalau penasaran langsung aja kita buat sambal cobeknya Nah disini Trendy sudah mempersiapkan cobeknya Kita akan ambil cabai rawitnya Buat food trackers kalau suka pedes Bisa sesuka hati food trackers ya Mau nambahkan beberapa cabai rawit Oke, lima cabai rawit Kita ulak dulu Kita tambahkan bawang putih Kita kasih sedikit Kasih juga bawang merah Lalu kita kasih ini dia nih Ini namanya kencur Sip Kita masukkan disini Kita ulak lagi Oke food trackers Disini sudah sedikit halus Trendy juga mau menambahkan Ini dia Tomat Kita tambahkan tomat Dan jangan lupa Kita tambahkan garam secukupnya Tambahkan gula sedikit Dan penyedap rasanya Kita ulak lagi Kita ulak lagi Kita ulak sampai sedikit halus ya food trackers ya Oke Ini dia Sambal cobeknya sudah jadi Dan Karena sambal sudah jadi Trendy mau siap-siap untuk membakar ikan Eh Kayaknya tadi temen Trendy ada yang Bikin bara Atau bakar areng Untuk Nah bakar ikannya Gimana Food trackers Mau kenalan gak Amat temen-temen Trendy nih Yang baik hati Makanya kalau penasaran Langsung aja Kita ke tempat mereka Untuk membakar ikan ini Dan kita akan Mencoba makan Bareng-bareng Atau together ya Kita makan Together Siap untuk membakar Halo Wah Apa kabar Pasti baik Pasti baik Food trackers Mereka adalah temen-temen Trendy Disini adanya namanya mas Kurnia Terus disini ada mas Budi Dan disitu ada mas Tamim Nah Tapi Mereka ini sudah berbaik hati Untuk Membuat bara untuk bakar ikan nih Dan mereka ini adalah temen-temen dari PPC Tadi apa PC Paguyuban Peduli Ciwaru Itu dia Gimana kalau kita langsung bakar ikannya Oke ya Nah Kalau sudah terlihat setengah matang buat food trackers Kita akan tambahkan dengan bumbu olesannya Kita tambahkan disini ya Ini namanya bumbu apa mas? Kalau ini namanya bumbu kasih sayang Hahaha Karena kita saling sayang ya Iya betul Betul Jatuh cinta pokoknya Harumnya udah wangi kan? Iya udah wangi Pokoknya ini campurannya the best buat kalian dah Sudah matang nih ya mas ya? Sudah matang Coba lihat ikannya Sudah matang Oke ya Mas aku tinggal dulu sebentar ke dalam Aku mempersiapkan nanti kita makan sama-sama Siap? Oke Ke dalam dulu Lurusin aja lurusin Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax